Intro Halo guys, ternyata dalam tafsir Al-Quran sempat diceritakan tentang ular yang berkakek empat Banyak yang mengatakan makhluk yang digambarkan berkakek empat sebagai seekor ular naga Dalam versi Islam yang ada dalam Al-Quran ceritanya bermula saat Allah melarang Adam untuk memakan buah kuldi Dalam cerita itu disebutkan bahwa Adam digoda oleh iblis Dan iblis telah bersekutu dengan ular Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ular tersebut memiliki kakek empat Dalam Quran, ular inilah yang dianggap sebagai perantara iblis bertemu dengan Adam Ular tersebutlah yang memasukkan iblis ke dalam mulutnya dan membawa masuk ke surga Dari mulut ularnya, iblis memulai menggoda Adam untuk memakan buah terlarang itu Namun kebenaran tentang naga itu masih dipertanyakan sampai saat ini Apakah ular berkakek empat itu adalah seekor naga atau bukan? Apakah ular berkakek empat di Papua adalah naga? Mari kita ulas apakah benar ular berkakek empat di Indonesia provinsi Papua adalah ular naga Ular yang berkakek empat di Papua Dan bagi anda yang bermukim di Papua mungkin tidak asing lagi Hewan yang satu ini berbentuk seperti kadal tetapi bukan kadal Orang-orang biasa menyebutnya ular berkakek empat Hewan yang satu ini sepertinya layaknya kadal yang hidup di tanah yang lembab Hewan hidup di Papua dan Papua New Guinea Hewan ini juga bisa ditemukan di Maluku dan Australia Sesuai dengan namanya, ular ini memiliki lidah yang lebar dan biru tua atau hitam ke biru-biruan Ular ini akan menjulurkan lidahnya jika diganggu dengan maksud agar pengganggunya menyangka Bahwa ular ini akan melawan lalu pergi dan meninggalkan Di tanah Papua kadal ini disebut ular berkakek empat Ular ini gerakannya cukup lambat dibandingkan dengan jenis ular lainnya Ular ini menyukai dan memakan serangga kecil, sayuran dan buah-buahan sebagai makanannya Hampir semua spesies tersebut ada di Australia Kecuali Tilikua Gigas yang hanya terdapat di Maluku Ular-ular ini bertelur sebanyak 5-10 butir telur Jumlah telur setiap spesies berbeda Telur-telurnya akan menetas setelah inkubasi antara 3 hingga 5 bulan lamanya Dan panjang ular ini yang baru menetas mencapai sekitar 13 cm Dan bagi yang bermukim di Papua mungkin tidak asing lagi Tentang hewan ini yang dijadikan pertanyaan Apa istimewanya hewan ini seperti layaknya ular Hewan ini bisa menghasilkan racun Racun hewan ini layaknya racun kobra Jika digigit tidak sampai hitungan menit korban gigitan akan meninggal Jika tidak segera ditangani oleh medis Mungkin dalam hal peringkat hewan-hewan berbisa Hewan ini juga bisa termasuk hewan paling berbisa dan sangat mematikan Sampai jumpa di lain waktu dan video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe